Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Hadapi lanjutan Liga 1 Indonesia pada Kamis 10 Februari, Tinus Pai dan kolega berada pada performa terbaik mereka dan siap membuat kejutan untuk Persi Kediri seperti yang mereka ukir saat hadapi Persebaya, Surabaya. Melalui Zoom meeting yang dilakukan Rabu 9 Februari, Kevin Romace mengatakan dirinya dan semua pemain siap bertanding menghadapi Persi Kediri. Walau waktunya sangat mepet, namun semua pemain mutiara hitam siap dan berada pada performa terbaik dan siap melakoni lagam menghadapi Persi Kediri. Walau hasil 4 pertandingan terakhir Persi Kediri menuai hasil maksimal, namun pasukan merah hitam tidak akan gentar. Semua pemain untuk kita harus siap, dan juga semuanya seperti yang Kediri bilang, hasil disiap semua hasilnya baik biar kita semua bisa bermain, biar bisa mendapatkan poin. Dan untuk mereka ya tentu saja kita tidak boleh takut, kita harus hadapi mereka, kita harus fokus kepada diri sendiri bagaimana supaya mereka tidak seperti yang mereka inginkan. Pelatih yang sukses membawa tim Persipura menjadi jawara Piala Indonesia, Angel Alfredo Vera mengatakan, walau waktu persiapan yang mereka lakukan sangat pendek, tapi semua berjalan lancar. Lanjut Angel Alfredo Vera, hasil positif yang mereka peroleh saat menumbangkan Persebaya, tidak bisa menjadi ukuran menghadapi Persi Kediri. Persi Kediri merupakan klub yang memiliki pemain-pemain muda yang bagus, dan mereka juga memiliki tren yang baik di empat laga terakhir. Untuk itu, pertandingan yang akan berlangsung pada Kamis 10 Februari merupakan laga yang sangat menarik, dan Persipura siap membuat kejutan seperti yang mereka peroleh di laga kontra Persebaya. Kediri merupakan tim yang rapi, disiplin, bekerja. Mereka menikmati tim kompet, bagus, semoga ya. Tapi kita tahu juga, semua pertandingan akan berbeda, semua pertandingan keras, dan antara semua tim tidak terlalu jauh. Yang lebih minimal kesalahan bisa menang, poin penuh merupakan tekad anak-anak mutiara hitam guna menjaga tren positif mereka di daftar kelas men Liga 1 Indonesia. Tim Liputan JTP melaporkan. Terima kasih telah menonton!